Kitab Bilangan, Pasal 13 Pengintai Pergi Kekanaan Tuhan berkata kepada Musa, Surulah beberapa orang menyelidiki tanah kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Utuslah seorang pemimpin dari setiap suku yang dua belas itu. Jadi, Musa menaati perintah Tuhan dan menyuruh para pemimpin itu keluar, sedangkan umat berkemah di Padanggurun Paran. Inilah nama mereka. Dari suku Ruben, Shamua, anak Zakur. Dari suku Simeon, Safat, anak Horang Israel. Dari suku Yehuda, Kaleb, anak Yefune. Dari suku Isakhar, Yigal, anak Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea, anak Nun. Dari suku Benyamin, Palti, anak Ravu. Dari suku Zebulon, Gadiel, anak Sodi. Dari suku Yusuf, atau Manashe. Gadi, anak Susi. Dari suku Dan, Amial, anak Gemali. Dari suku Asher, Setur, anak Mikhail. Dari suku Naftali, Nahbi, anak Yusufi. Dari suku Gad, Guel, anak Mahi. Itulah nama orang yang dikirim Musa untuk mengintai negeri itu. Musa menyebut Hosea, anak Nun, dengan nama lain, yaitu Joshua. Ketika Musa mengutus mereka menyelidiki tanah kanaan, dia mengatakan, Pergilah melalui Negev dan masuki daerah pegunungan. Lihatlah bagaimana negeri itu. Juga pelajari tentang orang yang tinggal di sana. Apakah mereka kuat atau lemah? Dan apakah jumlah mereka banyak atau sedikit? Pelajarilah tentang tanah tempat yang didiaminya. Apakah tanah itu baik atau buruk? Kota-kota manakah yang didiaminya? Apakah kota-kota itu mempunyai benteng-benteng pertahanan? Apakah kota itu mempunyai pertahanan yang kuat? Selidikilah juga hal-hal lain tentang tanah itu. Apakah tanahnya subur untuk tanam-tanaman atau tidak? Apakah ada pohon-pohonan di negeri itu? Juga, bawalah beberapa buah dari negeri itu. Sekarang adalah musim buah anggur pertama. Jadi, mereka pergi dan menyelidiki tanah itu mulai dari Padanggurun Sin sampai ke Rehob dan Lebuhamat. Mereka memasuki Negep dan tiba di Hebron. Kota Hebron dibangun tujuh tahun sebelum kota Soan di Mesir. Di sana tinggal orang Ahiman, Sesai, dan Talmai. Mereka adalah keturunan enak. Kemudian mereka tiba di Lembah Eskol. Di tempat itu, mereka memotong setandan buah anggur dan dua orang dari mereka memikulnya. Mereka juga membawa buah arah dan buah delima. Tempat itu disebut Lembah Eskol, karena disanalah orang Israel memotong tandan buah anggur. Mereka menyelidiki negeri itu selama empat puluh hari. Kemudian mereka kembali ke perkemahan. Orang Israel berkemah dekat Kadesh di Padanggurun Paran. Mereka pergi kepada Musa, Harun, dan semua orang Israel. Mereka menyampaikan laporan kepada Musa, Harun, dan semua umat tentang yang dilihatnya. Dan mereka menunjukkan buah dari negeri itu. Mereka berkata kepada Musa, Kami sudah pergi ke negeri yang engkau perintahkan. Tanah itu penuh dengan hal-hal yang baik. Dan inilah beberapa buah dari tanah itu. Tetapi bangsa yang tinggal di sana sangat berkuasa. Kota-kotanya sangat besar dan berbenteng kuat. Kami juga melihat orang enak di sana. Orang Amalek tinggal di negeri. Orang Hed, Yebus, dan Israel tinggal di daerah bukit. Orang Kanaan tinggal di tepi laut dan sepanjang sungai. Kalaub menyuruh mereka yang ada di samping Musa untuk diam dan katanya, Kita pasti pergi dan menduduki negeri itu. Kita dapat mengambil negeri itu dengan mudah. Namun, mereka yang pergi bersama Kaleb mengatakan, Kita tidak mampu menyerang orang itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Demikianlah mereka menyampaikan laporan yang membuat umat tidak berani. Mereka berkata, Negeri yang kami lihat itu penuh dengan orang kuat. Mereka cukup kuat sehingga mudah mengalahkan setiap orang yang datang ke sana. Kami melihat orang raksasa Nefilim di sana. Keturunan orang enak berasal dari Nefilim. Dan kami merasa seperti belalang terhadap mereka. Terima kasih. Terima kasih.